Satu hari saya naik pesawat burok dari Jakarta ke Medan, waktu itu masih ada burok. Burok, Simpati, Garuda, Merpati, Mandala, waktu itu. Saya naik burok, bersama saya beberapa itu, apa namanya, atlet-atlet, baru ada pon. Saya naik pesawat, duduk di pinggir dekat jendela, tiba-tiba sudah naik, ada satu perempuan naik, duduknya di pinggir gang, jadi di tengah-tengah antara saya dengan perempuan itu enggak ada orang, kosong. Dia letakkan tas kecilnya di atas, terus dia duduk, pakaiannya robek di paha, robek di dada, robek di ketek, pokoknya kurang bahan. Ini dahsyat perempuan itu, cenut-cenut, cenut-cenut, udah kerobek-robek ketat lagi. Begitu dia lihat saya, dia berdiri, dia buka lagi itu, tempat barang itu dia ambil kopernya, dia tarik satu selendang besar, pasmina namanya. Terus dia tutupkan ke pahaknya, tutupan lah, kalau enggak kan bahaya, cuma sejengkal begitu. Berarti dia menghargai saya, pakai yang begini, itu gunanya pakai yang begini, jangan bilang enggak ada gunanya. Ini pakai yang Arab ini, duster nih, duster. Berangkat nafesawat, baru terbang kena badai. Seumur hidup saya, mungkin seribu kali lebih saya nafesawat. Baru hari itu saya mengalami badai, tiba-tiba jatuh, udara kosong, jatuh pesawat itu. Tiba-tiba naik lagi, udara kosong, udara kosong, udara kosong, udara kosong, udara kosong. Luar biasa ini, saya pikir. Semua diam, mencekam. Eh, perempuan sebelah saya itu, yang bajunya robek-robek itu. Dibukanya tas kecil. Diletakkannya tas kecil, diantara saya dengan dia, dibukanya. Diambilnya, buku kecil. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berkurat dirhakim. Inna kalami nalmursalim. Saya lihat gitu. Kalah ustaz dibikinnya. Ajaibnya iman itu. Orang maksiat begitu saja ketika kepepen, pulang dia sama Allah. Jadi itulah iman itu. Jangan kita anggap remeh dengan iman. Kemarin, kenapa dia pakai baju begitu? Napsunya gede. Kalah iman itu. Dengan nafsunya, dipakainya baju buka aurat. Tapi ketika hampir mati, menang imannya. Kalah nafsunya. Yasin dibacanya. Udah nampak Polonia. Ini udah berasa-berasnya. Polonia udah nampak. Pesawat udah motor. Udah nampak gereja Polonia itu sebelah kiri. Udah nampak. Saya kan sebelah kiri lihat. Setiap saya mendarat, saya lihat gereja itu. Tiba-tiba kalau naik lagi. Diumumkan tidak bisa mendarat di Polonia. Mendaratnya di Batam. Di Batam mendarat. Wah, di Batam setelah cerah. Kira-kira dua jam berangkat lagi. Saya sholat juhur. Saya bilang, ayo saudara-saudara kita sholat juhur. Sudah masuk waktu juhur. Tidak ada yang sholat. Saya sendiri aja penumpang sepesawat begitu. Berangkat lagi. Begitu naik. Badai lagi. Rupanya di bawah aja terang. Di atas ngeri. Mulailah semua ketakutan lagi. Perempuan itu bilang sama saya. Pak Kiai doa lah Pak Kiai biar selamat. Tidak mau. Saya bilang, ya Allah jatuhkan aja pesawat ini semua. Nangis-nangis dia. Jangan begitu-begitu. Tadi diajak sholat, tidak mau. Sekarang sudah kena badai, takut mati semua. Saya waktu itu berdoa, ya Allah. Seandainya hari ini jatuh pesawat terbang ini, mati. Saya enggak minta selamat. Saya enggak minta hidup. Saya enggak minta tambah umur. Karena memang takdir hari ini mati, mati aja. Hanya satu permintaan hamba, ya Allah. Matikan hamba dalam keadaan sedang dakwah. Dicatat sebagai orang yang sedang berdakwah. Mati husnul khatimah. Itu aja saya doa. Mencokap sekali. Saya lihat keluar. Kok ada orang pakai serban di luar itu? Malekat maut saya jikir. Sekali saya niat lagi. Bayangannya. Akhirnya pesawat mendarat jam 6 sore. Itu pesawat balik lagi ke Pekanbaru. Nggak jadi mendarat Polonia, Pekanbaru. Kemudian berangkat lagi. Sampai di Medan itu jam 6 sore. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Pesawat hari itu tidak ada yang mendarat. Garuda, semua nggak mendarat. Ini yang mereka buruk aja. Mendarat aja. Sudah ada brown wind. Menjaga situ 8 atau 10 pemadam kebakaran itu sudah mendarat. Semua nangis. Peluk-pelukan semua. Nangis. Untuk ini perempuan yang ada kursi kosong nih. Kalau nggak takutnya saya pun pulang. Astagfirullah. Saya minta paling belakang turun. Ya raja orang turun. Baru saya. Saya lihat pilotnya pun menangis. Memang mencegah malu itu. Tapi itulah ajaibnya iman. Sejauh-jauhnya orang beriman berbuat kejahatan, maksian. Nun jauh di sudut hatinya itu mengakui juga dia. Ada kekuatan yang maha kuasa di alam semesta ini. Yaitu om. Menurut itu jangan kita menghina orang beriman. Sibabun muslim fusuk. Sibabun muslim fusuk. Menghina orang Islam itu dosa besar. Wa kitadu hu kufur. Membunuh orang Islam dosa paling besar. Kita usahakan naikkan imannya. Dia Islam tapi mabrok. Dia Islam tapi jadi pelacur. Dia Islam tapi jadi pencuri. Dia Islam tapi menghina Allah dan Rasulnya. Naikkan imannya. Wa kurja al-haq. Katakan ayinan Muhammad sama umat semua. Datangkan kebenaran. Wa zahaqul batil. Nanti kebatilannya akan dihancurkannya sendiri. Kita tidak tahu kejahatan kita. Yang tahu kejahatan kita hanya kita. Apa yang kita buat di rumah kita. Tidak ada yang tahu. Bagaimana supaya berhenti. Iman kita harus naik. Datangkan kebenaran. Kita pergi umroh misalnya. Sembilan hari cuma jikir, baca Quran. Masjid, masjid, masjid. Jikir, baca Quran. Doa, nangis, tobat. Itu iman kita naik. Tidak terasa. Gitu, 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 gitu. Begitu pulang berubah. Ini koleksi film-film porno ni Jahanam ni. Delete, 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 delete. Yang merekam dia, yang delete dia juga. Kok di delete dia? Saat itu imannya sedang naik. Paham? Ini yang paling aktor. Iman. Nahias, ya maya tunggu. Nah, ya��. Baik. Maода. Baik. 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 Terima kasih.